Berjam-jam mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padeglang berada di ruang tertutup untuk menjawab pertanyaan terkait ada dugaan tindakan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan semenjak yang diduga telah berlangsung sejak 2010. Saat keluar dari ruangan Kasipitsus, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Undang Suhendar, mengaku ada kurang lebih 50 pertanyaan yang dilayangkan Kasipitsus ke jari Padeglang. Undang yang kini menjabat Kepala BP3AKB mengaku selama menjabat Kepala Dinas Pendidikan dirinya tidak mengetahui sama sekali jika ada tindakan tidak benar dengan bengkaknya jumlah guru di Kabupaten Padeglang. Sementara itu, Kasipitsus ke jari Padeglang menyatakan sebelumnya ke jari telah memeriksa mantan Bupati Padeglang, Erwan Kurtubi dan selanjutnya pihak kejaksaan masih akan memeriksa beberapa orang lagi terkait kasus tunjangan daerah. Sangat-sangat kooperatif. Bisa semua terjawab dengan ini? Alam, ya bisa benar atau salahnya, Pak Undang. Kalau ini sangat memuaskan lah. Tapi sudah bisa ada pengarah dengan dipanggilnya? Belum, tapi kita bisa, apa ya, bukan mengarah, tapi ada beberapa lakai yang harus kita antisipasi lah, misalnya tunjuk-tunjuk baru. Bang, untuk mantan Bupati Padeglang, Pak Erwan sendiri, berapa pertanyaan mulai ini? Berapa ya? Kira-kira gitu. Kurang lebih 30 dulu ya. 30 pertanyaan. Dan di Suderajat, Kabupaten Padeglang melaporkan untuk CTV Network.